selamat menikmati dimana ini adalah nota kontan sebesar Rp266.200.000 ini adalah transaksi penjualan tunai maka kita akan catat penjualan tunai ini ke dalam menu Accurate di bagian penjualan lalu faktur penjualan, nah kita catat di sini ya di sini kita catatnya, lalu kita pilih nama pelanggannya nah di sini kan nama penjualan tunai belum ada kita klik pemelanggan baru, nah kita buat di sini penjualan tunai oke ini terminnya bisa diisi, nah terminnya kan COD kita bisa pilih COD oke, dah sebentar ini penjualan tunai ini harus kita buat pajaknya, kalau nggak nanti nggak ada faktur pajaknya oke kita ulang lagi, kita perbaiki di pelanggan ini penjualan tunai ini kan tadi kita buat ini ya untuk penjualan, nah ini dia, pajaknya kita isi dulu oke, yang ini pengaturan penjualannya kita isi pajak satu kita bikin PPN oke, kalau udah kita kembali lagi ke faktur penjualan tadi ya oke, kita kita ulang lagi kita pilih penjualan tunai ini dia sudah ada muncul PPNnya kenapa aja, tadi sebelumnya nggak ada kalau nggak di setting di penjualan bagian pajaknya oke, kita buat di sini nomernya adalah KN01 tanggalnya adalah tanggal 13 Desember ya oke, ini juga diganti oke lalu setelah ini, ini kan terminya ada COD oke, sekarang barang yang dijual yang pertama item yang pertama adalah yang HPP oke, total barangnya adalah 5 nah, harganya kita lihat di sini 18 juta kita ketik oke, barang yang kedua yang Dell yang dijual 8 harganya adalah 14.500.000 oke, jadi ini adalah totalnya kita pastikan lagi 18.090.000.000 jadi 99.000.000 lalu berikutnya ini adalah 116.000.000 oke, ini totalnya 600 ya ini salah ketik soalnya oke, kita perbaiki saja ini kan 600 jadi totalnya adalah 226 oke sebentar ini 90 ditambah 116 itu adalah 206 ini salah jumlahnya ya kita perbaiki ini kan ini kan 9 juta tambah 11.600 itu adalah 20.600 jadi kita perbaiki saja di sini jadi totalnya adalah 226.600.000 jadi 226.600.000 ya, sama seperti ini karena totalnya pastinya sama ini kan sudah sistem pastinya sama tidak ada kesalahan di sini oke, kalau udah ini kan udah karena ini penjualan tunai ya 226 ya, ini 226.600.000 ya, karena ini penjualan tunai nah, penjualan tunai pastinya kita akan menerima uang nah, di sini kita klik langsung bayar saja ya, di sini ini, dia otomatis tersimpan nah, kalau udah kita langsung simpan tanggalnya aja kita ubah ini tanggal paymentnya sama dengan ini 13 jadi, waktu kita klik bayar langsung dibuat tanggalnya kita buat tanggal transaksinya ini untuk penjualan tunai karena tanggal harus kita ubah oke kalau udah kita keterangan kita buat penjualan tunai kalau udah kita simpan nah, ini udah ada muncul kalimat ini lunas ya simpan dan tutup kalau mau dilihat di sini ada di perbarui ini di bagian paling bawah ini yang kita lakukan penjualan tadi penjualan tunai tadi jadi, di sini input penjualan tunai itu penjualan itu cukup ke faktor penjualan di input sesuai dengan nama customer-nya tadi ya, ini lalu karena penjualan tunai klik langsung bayar di sini jadi, langsung klik bayar setelah itu tanggalnya langsung diperbaiki sesuai tanggal transaksi demikian video kita kali ini terkait dengan meng-input penjualan tunai terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati